Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Armand Surya Negraha Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara kerja Iron Doom mili Israel Jadi, berita ini lagi Viral sekali sekarang Dan saya ingin membahas untuk Awal mula, kapan sih Iron Doom ini Digunakan atau ditemukan Jadi, Iron Doom ini Dikembangkan pada perang kedua Israel Dengan Lebanon pada tahun 2006 Dan sekitar 4.000 roket Ditembakkan dari Lebanon Selatan Jadi, merupakan Salah satu sistem penyekat rudal yang dirancang untuk mencekat roket jarak pendek Dan ini Roket apa dan Iron Doom ini terdiri dari beberapa unit dan membutuhkan baterai Dan untuk harga baterainya sekitar 50 juta dolar Dan Cara kerjanya Sistem Iron Doom ini Mencegat Roket-roket itu Harus menghatam Roket yang datang secara tepat dan Mengajukan hulu ledaknya Dan bahan ledak yang sudah dimasukkan ke dalam ujung roketnya Dan cara mengetahui dari mana Arah roketnya itu Iron Doom ini Mencegat dengan Mengetahui di mana bagian depan roket atletari Dengan pencahayaan Jadi, ini gambarannya bagaimana cara kerjanya Yaitu pada area musuh Ada roket yang ditembakkan Sudah meluncur ke udara Setelah itu Dari sistem alat dari Iron Doom ini Ada radar Ada radar Yang dia membentuk sudut Jadi, area mana yang dilindungi Sehingga membentuk sudut area mana yang dilindungi Setelah terdeteksi ada Rudal yang datang Ini akan diproses Untuk Persiapan penembakan rudal Iron Doom ini Sebagai bencegat tadi Setelah itu Diluncurkannya roket launchernya ini Menggunakan baterai tadi Dan akan mengenai rudal yang Datang tadi Dan mengintrasep Dan akhirnya rudal tadi Meledak di udara Sehingga tidak mengenai Wilayah yang sedang diundungi Dan yang perlu kita ketahui Bahwa saat berperang itu Distrik tidak Tersedia seperti saat yang Saat ini Tidak ada perang di Indonesia Dan harganya Setiap rudalnya ini Untuk Iron Doom ini Sekitar 2,1 miliar Dan cukup fantastis Harganya Dan ini gambaran Saat roket Iron Doom Dan Roket dari Hamas tadi Diluncurkan Seperti ini gambarannya Dan ini gambaran dari Launcher Iron Doom Jadi Seberapa Baguskah Iron Doom ini Bekerja Tergantung dari Seberapa banyak roket Yang diluncurkan Apabila jumlahnya Di antara kedua ini Berimbang Tentu saja Akan banyak yang Ada di udara Apabila Salah satu Ada yang Mulai melemah Tentu saja Roket yang Diluncurkan Akan tetap bisa Masuk ke wilayah Yang dihitungi Dan Cukup sekian Dari pembahasan saya Kali ini Apabila ada yang Ditanyakan Atau ada yang Dibahas Silahkan terus Di kolom komentar Jawab sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton